Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini dengan informasi cuaca, iklim, gempa, bahkan kualitas udara kami dengan mungkin masih ada keterbatasan kami akan berusaha untuk melayani informasi itu Saat ini memang ada informasi yang sedikit sudah sangat nasional ya bahwa ada cuaca ekstrim, ada iklim ekstrim saya mohon hal ini mohon digarisbawahi bahwa kondisi-kondisi yang ekstrim itu ada pengertian, ada batasannya jangan sedikit-sedikit dikatakan ekstrim karena pada dasarnya dinamika udara, dinamika atmosfera itu kan ada semacam suasana yang ekstrim, ada yang tidak ekstrim saat ini sebenarnya kondisinya masih normal kenapa kami katakan normal, belum-belum ekstrim kalau ekstrim itu sudah kemarau panjang sudah cuaca hujan yang terus-menerus itu mungkin ekstrim tapi saat ini belum hanya memang ada indikasi karena kondisi cuaca kita saat ini ditandai dengan fenomena lanina yang juga masih suasana moderit itu diduga Indonesia masih akan mengalami hujan yang relatif banyak masyarakat itu apabila mau menanyakan kepada kami, mau mengakses informasi itulah yang akurat jangan dengan SMS yang tidak jelas dikatakan terjadi gempa besar dengan skala 9 skala liter di Jakarta orang sudah panik, sampai orang tidak masuk ke kantor sampai anak tidak sekolah, itu kan saya harapkan tidak seperti itu silahkan membuka web kami